Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Anjam menggunakan senpi, pelaku curan mor di Tangsel ditangkap warga. Akibat hangin kencang, pohon tumbang timpa rumah warga kota Serang. Jelang Pilkada, ribuan warga Cilegon berusia 17 tahun ke atas sebelum memiliki KTP. Warga di Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputa Timur, Tanggerang Selatan, menangkap pelaku curan mor yang akan mengambil sepeda motor milik warga. Warga yang geram menghajar pelaku karena dianggap sudah sangat meresakan. Saat digeledah, warga menemukan senjata api rakitan dan sejumlah kunci letter T dalam tas pelaku. Peristiwa bermula saat dua orang pelaku kepergong hendak mencuri sepeda motor penghuni. Sontak pemilik kos berteriak hingga membuat pelaku panik dan melarikan diri. Masa yang mendengar teriakan langsung mengejar kedua pelaku. Salah seorang pelaku kemudian nekat menodongkan senpi ke arah warga untuk tidak mengejar. Namun hal itu tidak digubris, warga tetap mengejar para pelaku hingga pelaku dilumpuhkan masa. Kan udah banyak masa, yang tadinya dari sana tuh diikutin kan, langsung ditepak tangannya, goyang senpinya. Goyang senpinya saya tangkis pakai besi. Akhirnya rubuh kan, diroyok, udah langsung habis di sini dihajar sama masa. Pelaku kemudian diserahkan ke polisi untuk menjalankan proses hukum. Laporan warga, kami dari Polsek Ciputa Timur telah mengamankan satu orang. Terduga pelaku pencurian dengan pemberatan, yaitu satu buah kendaraan motor. Pada saat kami amankan, ditemukan juga barang bukti berupa senjata api rakitan dengan tiga peluru aktif yang digunakan oleh pelaku. Saat ini polisi masih melakukan pedalaman dan mengejar satu pelaku lain yang berhasil kabur. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Hujan dras disertai angin kencang membuat pohon besar menimpa rumah warga di Kampung Kenari, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Beruntung peristiwa tersebut tidak sampai menimpa warga, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Petugas BPBD Kota Serang langsung menyingkirkan dahan dengan kerga cemesi, serta memberikan bantuan berupa terpal untuk menutupi atap untuk sementara hingga sembako. Dari BPBD Kota Serang langsung terjun ke lapangan untuk mengevakuasi pohon tumbang tersebut, di mana pohon tumbang itu menimpa rumah warga di lingkungan Kasunyatan, di lingkungan Kenari, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Maka ini BPBD memberikan bantuan dengan mudah-mudahan bisa diterima oleh ibu yang tertimpa pohon tumbang ini, yang disebabkan oleh hujan dras disertai angin kencang. Waktu itu memang anginnya kencang? Kencang sedikit, Pak. Enggak sih, enggak kencang sih. Tapi itu langsung menimpa rumah saja itu? Iya. Aminah hingga saat ini masih syok. Pohon tersebut tiba-tiba menimpa rumahnya setelah dihantam angin kencang. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. MA, warga Cipondo, Kota Tanggerang, nyaris di Hakimimasa. MA ditangkap warga setelah ketahuan mencabuli anak tirinya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Bahkan pelaku juga mengandihaya anak laki-laki tirinya yang masih di bawah umur. Pelaku mengancam kepada korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut ke ibu korban. Peristiwa ini terungkap setelah korban bercerita dengan ibunya karena sudah tidak tahan dengan perbuatan bejat ayah tirinya. Korban mengaku perbuatan bejat ayah tirinya sudah sekitar lima tahun yang lalu. Mendengar cerita sang anak, ibu korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke RT. Warga yang mendengar kejadian tersebut langsung menangkap pelaku untuk diserahkan ke polisi. Anak ini, ibu itu anaknya dua, ayah kembar gitu ya, perempuan dua, laki satu. Jadi ketiga aja ada penekanan. Yang perempuan ada pelecehan sosial dua orang, jadi yang laki ada kekerasan dalam rumah tangga, anak itu. Suami dari Ayah Sampung Pak, anak? Betul. Anak tiri? Ya anak tiri. Saya sama anak tiga-tiga gitu ya. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Tangeragota. Ariel Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.